Lanjut, kalau kita melihat dari beberapa base yang terlihat di sini, ini adalah time frame H4. Kalau Anda melakukan mapping saja di time frame ini, Anda mungkin akan menemukan ini sebagai base. Betul sekali, base. Oke, mari kita gunakan satu cara yang dilakukan kebanyakan teknik menggunakan supply demand. Ini base. Ini base. Oke, lalu ini base. Oke, sekarang yang menjadi satu pertanyaan berikutnya adalah dari sekian banyak base yang di atas ini, mana kira-kira yang berpotensi menjadi tahanan harga? Kalau Anda adalah seorang trader yang mungkin menggunakan S&D konvensional, mungkin saja Anda akan bisa melakukan pending order di semua zona-zona ini, teman-teman. Halo, selamat pagi, sobat trader. Oke, pagi ini saya akan coba untuk memberikan satu informasi. Bagaimana kita menemukan lokasi-lokasi untuk melakukan trade, atau halte untuk kita entry, itu di lokasi mana-mana saja. Setelah kita melakukan analisa, lantas di tempat-tempat mana, di lokasi terbaik mana, kita melakukan entry. Seperti kita ketahui bahwa pergerakan di market itu akan cenderung bergerak zigzag, dan sepertinya terlihat random. Nah, tugas kita adalah mencoba untuk mendapatkan lokasi-lokasi entry, di mana lokasi entry ini akan cenderung terjadi berulang di market. Dan sebenarnya terlihat acak, akan tetapi sebenarnya berpola. Nah, tugas kita adalah bagaimana menemukan sedikit pola-pola yang terjadi berulang di market. Seperti itu. Oke, sekarang saya ambil contoh ini adalah Pair Pound Sterling. Biasanya yang saya lakukan adalah selalunya melakukan top-down analysis. Top-down analysis ini apa? Top-down analysis adalah mencoba untuk memetakkan pergerakan harga, mendapatkan alur cerita, pergerakan harga, harga datang dari mana, kemudian tujuannya ke mana. Ini juga bisa disebut sebagai multi-time frame analysis. Nah, yang menjadi masalah sebenarnya, kebanyakan trader yang menggunakan teknik supply demand, dia hanya fokus kepada satu time frame saja. Nah, ini menjadi satu masalah yang serius, karena kita tidak tahu secara tepat di mana kira-kira zona-zona tersebut akan berhenti. Atau kita tidak bisa mendapatkan satu lokasi base di mana kemungkinan base-base ini yang menjadi satu titik point entry. Oke, saya ambil contoh. Kalau Anda sudah menggunakan teknik supply demand, pasti teman-teman setuju dengan saya bahwa ini adalah area supply. Betul ya, ini adalah area supply. Oke, sekarang mari kita lihat. Apa yang terjadi dengan harga tersebut? Kalau Anda melakukan sell di perbatasan ini, Anda kena stop loss. Nah, bagaimana dengan base yang ini? Bagaimana dengan area ini kok direspon oleh market? Nah, sebenarnya kan ada dua base. Kalau kita berbicara base mana yang terbaik menurut kriteria daripada sebuah zona, maka saya sangat setuju sekali bahwa area base ini sebenarnya lebih bagus dibandingkan zona yang saya tandain menjadi warna biru ya. Bahwa sebenarnya base yang warna merah ini akan lebih bagus dibandingkan base yang warna biru. Seperti itu. Ya, kenapa? Karena base lebih sedikit. Kalau kita berbicara ini signifikan drop, jelas dua-duanya sama, signifikan drop. Oke, kalau kita menggunakan satu rule yang sama bahwa area supply demand itu akan memenuhi kriteria harus fresh, ini juga fresh. Apakah ini juga signifikan? Ya, tidak terlalu signifikan. Tetapi ini fresh dan base-nya lebih sedikit. Lantas apa yang terjadi dengan market ketika Anda melakukan posisi buy di area ini? Anda juga kena stop loss. Dan mengapa zona ini direspon oleh market? See? Kelihatan ya? Bagaimana kita dibuat bingung sekali kalau kita hanya berpodoman kepada zona dalam satu time frame. Nah, disinilah top-down analysis atau multi-time frame analysis kita gunakan. Dengan kita menggunakan top-down analysis, maka kita bisa memilah zona-zona mana yang kira-kira bisa memantulkan pergerakan harganya. Seperti itu. Ya, ini adalah contoh kasus yang nyata sekali. Bagaimana kita tidak bisa hanya melihat dari satu pergerakan, atau kita tidak bisa menggunakan satu time frame untuk menemukan base-base terbaik kita untuk melakukan transaksi. Rulenya memang jelas, buy di demand, sell di supply. Tapi Anda melihat dari contoh yang tadi saya sampaikan, dari tiga kejadian, dari tiga atau empat kejadian yang tadi saya share ke teman-teman semua, ada dua yang mengalami loss. Dan mungkin dua yang mengalami profit. Seperti itu. Dan kita mau ketika kita melakukan transaksi, kita benar-benar dapat the best entry. Ketika kita melakukan entry, kita langsung hit and run. Tidak mengalami floating yang berkepanjangan. Seperti itu. Satu. Yang kedua, dengan kita mendapatkan harga terbaik, tentu saja risk reward menjadi lebih ideal. Oke, ini adalah contoh yang sangat bagus sekali bagaimana top-down analysis kita gunakan. Oke, sekarang mari kita gunakan perspektif yang berbeda. Kalau kita menggunakan time frame yang lebih besar. Tadi kita menggunakan time frame H1. Sekarang bagaimana jika saya menggunakan time frame H4? Nah, kalau kita menggunakan time frame H4, ini akan lebih clear, teman-teman. Ini akan lebih jelas untuk melihat pemetaan pergakan harga. Nah, time frame H4 dan daily ini benar-benar biasanya saya gunakan sebagai untuk mapping. Sebagai roadmap dalam melakukan transaksi. Jadi, sebelum saya melakukan entry, maka saya biasanya akan melakukan yang namanya adalah top-down analysis. Oke, sekarang kita coba pindahkan ke daily. Oke, jadi ketika Anda menggunakan time frame H1 terlebih dahulu, kemudian Anda beranjak ke time frame daily, ini akan berbeda sekali ketika kita menggunakan time frame terbesar terlebih dahulu untuk melakukan mapping, lalu kita melakukan adjustment di time frame yang lebih kecil. Dua hal yang sangat-sangat jauh berbeda dan pastinya kesimpulan juga akan berbeda. Ya, pastinya kesimpulan akan berbeda. Oke, saya ambil contoh. Ketika tadi kita tidak mendapatkan gambaran, apa yang menyebabkan harga berhenti di area ini? Apakah Anda menemukan satu jawaban mengapa harga berhenti di area sini? Oke, sekarang. Mari kita menggunakan dengan konsep yang sama, konsep supply demand, Anda tentu saja akan melakukan mapping di area ini. Betul ya? Anda tentu saja melakukan mapping di lokasi ini. Nah, kalau teman-teman lihat, dari zona yang saya gambarkan ini, kita bisa dapat gambaran bahwa ini adalah area supply di mana sempat terjadi retest berkali-kali. Oke, misalkan kita dalam kondisi seperti ini. Apakah pertanyaan berikutnya, apakah teman-teman bisa menebak, bisa memperkirakan, mungkinkah area ini akan mampu merespon kembali? area ini. Ya, ini saya jelaskan bahwa kemungkinan besar Anda akan menemukan situasi-situasi seperti ini. Teman-teman. Kalau kita melihat dari time frame H1, ini kita nggak benar-benar bisa mendapatkan clue apakah zona ini masih mampu direspon oleh market. Ya, kita sudah melihat bahwa ini terjadi retest pertama, retest kedua, dan ini adalah retest yang ketiga, teman-teman. Oke, ini adalah retest yang ketiga. Nah, untuk bisa mendapatkan gambaran yang lebih clear, untuk bisa mendapatkan yang lebih clear, maka kita bisa menggunakan time frame daily sebenarnya. Jadi sebelum kita melakukan transaksi atau sebelum kita melakukan marking di time frame H1, maka kita menggunakan time frame, minimal time frame daily terlebih dahulu untuk melakukan mapping. Nah, mari kita lihat dengan perspektif yang berbeda menggunakan daily. Nah, kalau kita menggunakan daily, teman-teman, Anda bisa menemukan bahwa sebenarnya base yang terbentuk di time frame kecil tadi membentuk base di time frame yang lebih besar. Gelombang besar dibentuk oleh gelombang kecil. Akan tetapi gelombang kecil dipetakan oleh gelombang yang lebih besar. Dan materi ini sebenarnya sudah saya bahas di e-book S&D Mastery yang sudah saya buat, lebih kurang sekitar satu bulan yang lalu, hingga sekarang sudah lebih dari 200 member yang sudah join, yang sudah membaca e-book yang sudah saya buat. Di situ saya menjelaskan secara gamblang bagaimana kita menemukan zona-zona supply demand. Nah, jadi kalau kita lihat dari time frame daily, ini jelas sekali ini adalah area supply, kemudian ini adalah support area. So, area ini bisa menjadi satu rujukan kita untuk melakukan transaksi. Oke, sekarang untuk lebih clear, kita menggunakan time frame H4. Nah, bagaimana ketika kita melihat time frame H4 dan Anda melihat ternyata area supply yang tadi kita lihat di time frame H1, sebenarnya zona ini membuat zona base lain. Membuat zona lain. Walaupun sebenarnya base yang terjadi reaksi ini warna merah ini merupakan reaksi dari base yang di sebelah kiri, dan ini bukanlah base yang original, akan tetapi masih fresh. Dan ada peluang, ada chance harga untuk reject di area tersebut. Nah, jadi ini adalah mode of the flag. Sebenarnya mode of the flag. Dan zona ini menjadi zona kita bisa melakukan transaksi dengan batasan stop loss jelas di perbatasan ini. Jadi, dengan kita melakukan top down analisis dari time frame terbesar hingga ke time frame terkecil, kita merunutkan atau menganalisanya secara berurutan, kita bisa mendapatkan satu lokasi apakah zona tersebut masih bisa dilakukan transaksi atau tidak. Itu manfaat dari top down analisis. Yang kedua adalah bagaimana kita bisa menemukan zona-zona tersebut di time frame yang lebih kecil. Oke, sekarang mari kita lihat. Kalau kita menggunakan time frame H1. Kalau Anda menggunakan time frame H1, Anda bisa saja menemukan ini sebagai zona base. Oke, kalau kita melakukan adjustment, maka Anda mungkin akan sepedapat dengan saya bahwa ini adalah zona base. Oke, ini adalah zona base. Sebentar, saya coba tambahkan di sini. Oke, ini adalah zona base. Kalau kita menunggu area di shape kuning ini, kita melakukan transaksi, apa yang terjadi dengan market? Kita sama-sama tahu yang terjadi harga tidak benar berkena di shape kuning, akan tetapi langsung drop. Berarti kita miss untuk melakukan transaksi di perbatasan ini. Yang sebenarnya, kita bisa langsung masuk, kalau kita bisa mau, apa ya, bisa menunggu konfirmasi PA, mungkin kita bisa melakukan transaksi di perbatasan ini. Nah, di mana PA yang terjadi? PA itu apa sih? PA itu adalah press action, konfirmasi PA. Yang juga saya bahas di e-book S&D Mastery. Nah, kita melihat di sini ada satu reaksi harga, membuat caps, RBD di sini. Kemudian struktur market berubah. Oke, jadi membuat higher high, higher low, higher high, lower low. Perbatasan ini. Ya, dan sebenarnya kita bisa mendapatkan harga untuk entry on pullback. Oke, dan di sinilah kita bisa melakukan, untuk melakukan stop loss di atas. Jangan Anda melakukan stop loss di atas dari shape kuning ini, karena akan rawan sekali terjadi manipulasi market. Di mana kita juga tahu bahwa area base yang di atas ini masih fresh, teman-teman. Ya, masih fresh. Jadi, ini menjadi satu peluang kita untuk melakukan sebuah transaksi. Ya, ini yang sangat-sangat membedakan sekali bagaimana S&D konvensional dan S&D press action. Ya, S&D konvensional dan S&D press action adalah dua hal yang jauh-jauh berbeda. Ketika kita berbicara S&D press action, maka kita berbicara tentang pass approach reaction. Tapi, ketika kita menggunakan teknik supply demand konvensional, kebanyakan yang terjadi lebih fokus kepada zona-zona di masa lalu. Jadi, jangan heran ketika Anda melakukan pending order sell limit by limit, harga mungkin saja sebentar untuk direspon, tapi kemudian kena SL. Jadi, penting sekali untuk kita tahu bagaimana menggabungkan top-down analisis dengan pemahaman dari pass approach reaction. Ya, ini adalah konsep dari S&D press action yang tidak ada di S&D konvensional. Ya, seperti itu. Oke, lanjut. Kalau kita melihat dari beberapa base yang terlihat di sini, ini adalah time frame H4. Kalau Anda melakukan mapping saja di time frame ini, Anda mungkin akan menemukan ini sebagai base. Betul sekali, base. Oke. Mari kita gunakan satu cara yang dilakukan kebanyakan teknik menggunakan supply demand. Ini base. Ini base. Oke. Lalu ini base. Oke. Sekarang yang menjadi satu pertanyaan berikutnya adalah, dari sekian banyak base yang di atas ini, mana kira-kira yang berpotensi menjadi tahanan harga? Ya, kalau Anda adalah seorang trader yang mungkin menggunakan S&D konvensional, mungkin saja Anda akan bisa melakukan pending order di semua zona-zona ini, teman-teman. Betul ya? Anda bisa pending order di sini, di sini. Kalau misalnya kena stop loss, Anda pending order lagi. Jadi kita tidak benar-benar tahu secara probabilitasnya zona-zona mana yang kira-kira kita bisa gunakan. Zona-zone mana yang kira-kira kita bisa gunakan. Nah, di sinilah top-down analysis kita gunakan, teman-teman. Bahkan di e-book S&D Mastery saya sudah jelaskan bahwa swap zone, swap zone ini adalah salah satu kriteria bagaimana sebuah zona ini menjadi zona yang terbaik. Oke, sekarang kalau kita lihat dari beberapa zona yang kita lihat di sini, maka kalau kita bisa filter lagi, maka base yang saya tandai di warna merah ini, ini adalah zona yang tidak fresh. Artinya sudah di respon oleh market. Oke, ini zonanya tidak fresh. Area ini. Oke, karena sudah di respet. Kalau kita lihat dari sisa yang terjadi, maka mungkin adalah base yang bagian bawah dan base yang bagian atas. Ya, sebenarnya itu kita bisa siasati karena area-area fresh, zona supply demand yang fresh ini biasanya akan secara probabilitas lebih tinggi untuk memantulkan harga dibandingkan zona-zona yang tidak fresh. Ya, jadi Anda bisa mendapatkan dua lokasi ini sebagai tempat untuk melakukan sell. Rule-nya adalah sell di supply, buy di demand. Ya, seperti itu. Nah, ini adalah area atas. Ini adalah rally base drop, sedangkan yang ini adalah drop base drop. Tapi kemudian drop base drop yang terjadi di harga 1,31500 ini adalah swap zone. Nah, apa swap zone? Swap zone ini nanti saya akan jelaskan di materi berikutnya tentang swap zone. Swap zone itu adalah satu pergantian, peralihan dari sebuah trend. Jadi, kalau Anda pernah menggunakan konsep resistant become support, support become resistant, ini hampir mirip. Terjadi flip, terjadi perubahan fungsi. Di mana resistant become support itu adalah terjadi perubahan dari resistant menjadi support, support menjadi resistant. Dan demikian juga dengan swap zone terjadi flip. Tapi, swap zone itu adalah berupa zona yang di break menjadi zona yang lain. Demand become supply atau supply become demand. Ya, contohnya di sini. Kita bisa memperkirakan area ini kemungkinan secara probabilitas akan terjadi break. Akan terjadi pantulan harga. Dan kita lihat dan yang terjadi kemudian, walaupun terjadi signifikan rally, tapi kemudian direspon oleh market. Dan ini yang terjadi kemudian. Terjadi retes kali, retes dua kali, retes tiga kali. Nah, lantas apa yang akan kita lakukan dengan chart yang ada di bagian sebelah sini? Dengan kita menggunakan teknik supply demand, kita bisa bercerita, teman-teman. Kita bisa bercerita apa yang akan dilakukan oleh market. Apakah ini akan lanjut rally atau malah turun. Tapi yang jelas ketika satu zona di retes berkali-kali, semakin lemah, bukan semakin kuat. Nah, ketika kita tahu konsep bahwa zona ini semakin di retes, semakin lemah, bukan semakin kuat, maka satu waktu ketika terjadi decision break, maka level tersebut menjadi important. Menjadi penting untuk diawasi. Dan kalau ini terjadi breakout, maka akan menjadi satu decision penting di level tersebut. Jadi, ketika ini terjadi break seperti ini, maka ada chance, ada peluang, ini menjadi important base. Dengan target di mana? Dengan target tentu saja adalah base terdekat. Jadi, ini belum kena target begitu ya. Sampai area sini, mungkin kita bisa melakukan transaksi dengan target ini. 1.33 ribu. Jadi, ini adalah contoh bagaimana kita bisa filter menggunakan base yang fresh dan base yang unfresh. Seperti itu. Oke, sekarang mari kita lihat di perspektif menggunakan time frame daily, teman-teman. Jangan lihat, menggunakan time frame daily. Apakah Anda bisa mendapatkan satu clue di sini? Oke, masih kita nggak dapat clue di sini? Oke, sekarang kalau kita menggunakan satu kombinasi menggunakan support resistance dengan supply demand, ini adalah saksia daripada supply demand press action, kita bisa sebenarnya memperkirakan. Sebenarnya kita bisa memperkirakan, teman-teman. Kemungkinan area ini akan terjadi pantulan harga. Ini adalah satu support resistance. Terjadi satu histori di masa lalunya. Ini adalah resistance, resistance, resistance. Break, break out. Terjadi pullback. Oke, terjadi retest. Tapi kemudian retestnya tidak mampu menahan harga dan seharusnya harga naik ke atas. Oke, maka ternyata malah di-break. Oke, malah di-break. Maka ini menjadi satu important base. Dia menjadi base yang penting. Yang awalnya harus di-respon, tapi kemudian tidak di-respon oleh market. Dan mari kita lihat di time frame yang lebih kecil apa yang terjadi. Kita menggunakan time frame yang 4. So, kita melihat satu lokasi titik yang sangat cantik sekali. Base ini adalah lokasi tempat kita untuk berpeluang. Area ini menjadi sempat untuk melakukan sell. Jadi, dengan cara seperti ini, Anda tidak perlu marking banyak sekali zona-zona. Ini Anda marking seperti ini tidak perlu, teman-teman. Buat apa kita bisa marking sebanyak ini? Kalau kita bisa menemukan lokasi-lokasi terbaik. Kita buat simple saja. Cukup kita menggunakan shape kotak seperti ini, lokasi-lokasi di mana kemungkinan. Tempat terbaik kita untuk melakukan transaksi. Sehingga mapping atau road map yang kita lakukan ini menjadi lebih clear, lebih clean, kemudian lebih objektif untuk melihat market. Kalau Anda marking-marking sebanyak ini, pertanyaannya buat apa? Anda marking saja semua ini. Buat apa? Ini adalah kesalahan-kesalahan yang paling banyak terjadi dari sebagian trader yang menggunakan supply demand. Oke, mungkin pagi ini saya akhiri sesi untuk bagaimana Anda bisa menggunakan top-down analysis sebagai satu rujukan untuk melakukan sebuah analisa. bagaimana kita bisa filter zona supply demand, kemudian bagaimana pass approach reaction terjadi. Nah, nanti di materi berikutnya saya akan jelaskan tentang konsep daripada pass approach reaction. Nah, kali ini kita sudah membahas bagaimana perbedaan mendasar antara supply demand konvensional dengan supply demand price action. That's why ini pentingnya kita menggunakan top-down analysis. Jadi, mungkin selama ini Anda sering mengalami satu kejadian tidak mengenakan. Anda buy di demand, sell di supply, tapi kemudian sering jebol. Nah, coba Anda menggunakan sedikit cara yang saya tadi share. Kita menggunakan supply demand menggunakan top-down analysis. Dengan menggunakan top-down analysis minimal, kita bisa melakukan filter. Mencari kriteria zona-zona terbaik kita untuk melakukan transaksi. Yang pastinya juga, chart kita itu menjadi lebih clear, menjadi lebih jelas. Sehingga kita lebih objektif dalam melakukan sebuah transaksi. Nah, buat teman-teman yang tertarik untuk mempelajari teknik supply demand price action, kebetulan teknik pal, saya sudah masukin di satu e-book yang sangat komplit, sebesar 259 halaman dan 7 bug. Yang link deskripsinya ada di link, linknya ada di bagian bawah. Atau teman-teman bisa cari supply demand price action di Google Books, di App Store. Saya sudah publish di sana. Teman-teman bisa lihat preview-nya. 50 halaman awal itu sudah free. Teman-teman bisa pelajari terlebih dahulu. Itu adalah konsep dasar dari technical analysis. Oke, jangan lupa like, komen, dan subscribe buat teman-teman ya. Oke, terima kasih. Selamat pagi. Bye. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax